Halo pemeriksa, selamat pagi, siang sore dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya divi dari channel Sukses Utopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas tentang Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang dalam perjalanan, cocokkan getarannya seperti ini. Pikiran yang selaras adalah pikiran yang menimbulkan perasaan baik atau feels good. Jika sehati dan sepikir atau istilahnya mampu berpikir dengan hati. Banyak dipercaya di berbagai tradisi bahkan agama. Diri kita lebih dari sekedar darah dan daging. Lebih dari sekedar wujud fisik dalam realitas dimensi 3. Orang-orang kemudian menggambarkan bagian yang lebih besar dari mereka sendiri itu menggunakan kata-kata seperti jiwa, sumber, atau Tuhan, atau keberadaan batin. Kita merujuk ke bagian diri Anda yang lebih besar, diri batinnya, lebih tua, dan lebih bijaksana sebagai wujud batin Anda. Tetapi apapun label yang Anda pilih untuk menggambarkan bagian abadi dari diri Anda, itu tidak masalah. Yang sangat penting adalah Anda memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, yang akan ada selamanya, dan memainkan peran yang sangat besar dalam pengalaman Anda selama tinggal di planet bumi. Menjadi lebih sadar atas pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selama ini dihasilkan, bisa menunjukkan dengan jelas apa yang tidak Anda inginkan atau yang ingin dihindari dalam hidup. Menyadari apa yang tidak Anda inginkan dalam hidup akan memudahkan untuk mengetahui apa yang Anda mau atau inginkan dalam hidup. Karena apa yang Anda inginkan dalam hidup adalah sebenarnya kebalikan dari yang tidak Anda inginkan atau hindari. Kalau selama ini Anda merasa stres terkait dengan kondisi keuangan karena merasa kurang cukup untuk menghidupi keluarga, inilah yang Anda tidak inginkan. Stres tertekan karena keuangan yang kurang. Yang Anda inginkan adalah kebalikannya, yaitu merasa bebas, pikiran damai, dengan keuangan yang sehat, dan cukup buat keluarga. Tinggal sekarang seberapa dominan pikiran perasaan Anda. Apakah sering bergetar pada rasa stres karena kekurangan, atau rasa bebas karena merasa dicukupkan bahkan berlimpah? Memang bagi Anda yang saat ini berada di bawah, harus berjuang melampaui pikiran perasaan yang tidak diinginkan. Untuk terus menerus, konsisten memancarkan getaran baru tentang rasa cukup bahkan berlimpah. Dan jika Anda tetap teguh tidak goyah, suatu saat, sesuai dengan hukum asumsi, kondisi luar mau tidak mau harus menyesuaikan kondisi dalam diri Anda yang berubah ini. Karena Anda dengan tegas kemudian menyadari apa yang Anda inginkan, sehingga sebagian besar waktu, energi, dan perhatian Anda hanya pada yang Anda fokuskan, yakni apa yang Anda inginkan. Yang membedakan di sini adalah sejauh mana Anda telah terhubung dengan diri sendiri. Keberadaan diri batinian, ini tentang seberapa banyak hubungan yang Anda miliki, kesifat tak terbatas dari keberadaan Anda. Anda adalah kreativitas tak terbatas dan nilai tak terbatas di dalam diri. Jadi jika Anda sangat terhubung dengan diri Anda sendiri, maka Anda akan terhubung dengan nilai tak terbatas ini. Anda mungkin tidak sepenuhnya percaya bahwa Anda memiliki nilai tak terbatas ini, karena kedengarannya seperti konsep spiritual. Jadi nilai Anda tidak dirasarkan pada berapa banyak uang yang Anda miliki, karena Anda adalah sumber nilai itu sendiri. Anda adalah sumber uang. Anda adalah sumber dari kreativitas. Anda terhubung dengan semua itu. Uang mungkin seperti menghampiri ke arah Anda, mencari, bahkan mengejar Anda, saat Anda mulai menyadari nilai sebenarnya dari diri Anda. Tetapi uang tidak menciptakan nilai Anda. Uang muncul salah satunya karena Anda menyatu dengan nilai tak terbatas ini. Ini seperti Anda memiliki rekening bank dengan jumlah tak terbatas di dimensi lain dalam bentuk ide tak terbatas. Dan yang harus Anda lakukan hanyalah mentransfernya dari dimensi ini melalui kreativitas Anda ke dunia fisik. Jadi kalau Anda mengatakan ke diri sendiri, uang selamanya beredar dengan bebas dalam hidup saya dan selalu ada surplus ilahi, itu adalah benar. Karena memang ada sumber tak terbatas di sana, ilahi mewakili sesuatu yang tak terbatas di dalam diri, bahkan berlimpah atau surplus. Getaran keberadaan batin Anda yang tak terbatas akan berhadapan dengan getaran pikiran perasaan Anda. Di mana jika Anda tidak terlatih, pikiran perasaan akan mudah terpengaruh dengan kondisi dunia luar. Katakanlah Anda ingin merasa berlimpah, lancar dalam hal keuangan atau aspek hidup yang lain. Ada keinginan, tapi pikiran perasaan Anda masih selalu diliputi kekhawatiran dan keraguan. Tentu ini tidak selaras dengan getaran keberadaan batin Anda. Anda tidak mungkin merasa baik, kecuali pikiran Anda cocok dengan getaran pikiran yang ilahi di dalam diri, jiwa, sumber, atau Tuhan, apapun itu Anda menyebutnya. Misalnya, keberadaan batin Anda sangat menghargai Anda betapa bernilai dan berharganya diri Anda. Tapi Anda sendiri terlalu sibuk untuk fokus pada kelemahan dalam diri. Banyak emosi negatif sehingga yang terjadi adalah ketidakcocokan atau penolakan terhadap getaran yang lebih tinggi. Keberadaan batin Anda memilih untuk fokus pada hal-hal seperti cinta, kelimpahan. Baliknya, Anda berfokus pada kebencian, kekurangan. Maka yang terjadi adalah Anda keluar dari getaran keselarasan dengan keberadaan batin Anda. Memang bisa sukses tanpa memperdulikan keselarasan dengan keberadaan batin kita. Tapi sukses yang kita kendaki di sini tentu secara materi dan spiritual, bukan? Dengan memelibatkan semua aspek di dalam diri untuk mendukung termasuk keberadaan batin ini. Keberadaan batin dimensi yang lebih tinggi bisa membuka jalan agar uang mengarah kepada Anda. Tugas Anda adalah mencocokkan getaran Anda agar menjadi pasangan dari getaran ini melalui sikap hati terbuka untuk menerima. Bersikap terbuka bahwa apapun itu mungkin dan bisa dari mana saja dan melalui siapa saja. Mulai belajar untuk menjadi selaras karena keberadaan batin Anda hanya berfokus pada kesuksesan Anda. Masih ingat ya, ketika Anda meminta terwujudnya sesuatu sebelum vibrasinya siap, Anda hanya meminta yang tidak mungkin. Tetapi ketika Anda memiliki vibrasi yang sesuai sebelum perwujudannya, segala sesuatu mungkin buat Anda. Begitulah hukumnya. Baiklah pemirsa itu bagian ke-234 dari Video Law of Traction Indonesia sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.